Jika jelaskan terkait katanya wami mbak atas nama Yudianus Dohare, itu kata diamankan ya mbak? Iya. Itu gimana mbak? Ya tadi semalam kami memang pulang ke rumah. Hari apa semalam? Di Rabu ya, di Rabu kami pulang ke rumah. Di alasan kami pulang ke rumah itu karena memang gak ada uang untuk sewa rumah di tempat yang lain dan suami pun enggan, segan untuk terus tinggal di rumah saudara. Jadi dia mengajak saya untuk pulang lagi ke sana. Memang untuk itu saya tidak mau dan dia memangsa, memangsa karena alasan itu gak bisa sewa rumah di tempat yang lain. Saya menurut agak karena memang saya gak ada kekuatan juga untuk tetap tinggal di sana atau bertahan untuk ngontrak rumah lagi pak. Jadi tadi pagi, tadi pagi menuju siang, kita jam 11 lewat itu, datanglah polisi, katanya dari mereka polisi. Oh kami sini ya? Iya, mereka polisi dari Polres, mereka pakai baju biasa, menanyakan bapak ada, kami mau bincang-bincang sebentar gitu. Dan mereka masuk, mereka masuk ke dalam kamar mandi, izin masuk kamar mandi, terus mereka mengecek kamar, mereka masuk ke kamar. Ya, suami saya dibawa, dibawa sama mereka. Lalu saya tanya, ini, suami saya dibawa. Dia kasih, dia bilang, ya inilah, ini, ini, ini dua dia disahan, dan katanya dijadikan tersangka begitu. Saya pun heran kok, kami yang diserang, kami yang dianiaya, suami saya yang dianiaya, dibacol, dibantai, segala macam itu kok kami kok yang menjadi tersangka. Bahkan, sangat lucu, sangat lucu, menurut saya. Jadi, mungkin diduga ya, karena kami nggak punya apa-apa, nggak punya uang untuk bisa mengejar kasus ini, untuk bisa mendapatkan keadilan. Jadi, kami pun bisa dibolak-balik aja jadi tersangka. Sementara otak polaku, yang kami laporkan itu belum ditangkap, Pak. Yang kami laporkan itu ada sekitar enam orang, dan yang ditangkap masih satu orang. Masih satu orang dari yang kami laporkan. Memang yang lain ada ditangkap, itu mungkin yang ikut pada saat penyerangan. Tapi yang nama-nama yang kami laporkan. Siapa aja nama, Kak? Yang dilaporkan. Yang sudah ditangkap. Yang mau, yang sudah dilaporkan. Yang sudah dilaporkan itu Pak Jonathan Baruwu, Kemri Baru, SDP Bobus Pendiring, Pak Rizkina Deak, dan...